Ya Rikatoviks, yang ini pilkada di kota Yogyakarta masih berlangsung dengan jumlah DPT mencapai 298 ribu orang. Kota Yogyakarta juga memiliki 794 TPS yang tersebar di 14 kecamatan. Dari sekian banyak TPS, ada satu yang unik nih. Di tempat sekarang saya sedang berdiri di TPS 13 di kawasan Ngadi, Winatan Ngampilan, Yogyakarta. Di sini sangat unik karena mengusung konsep yang berbeda dengan konsep kafe dan musik. Di usungnya konsep ini karena banyaknya pemuda di kawasan ini yang menjadi seniman ataupun pekerja seni. Mereka akhirnya menaruh berbagai ornamen alat musik dari mulai gitar, bas, biola, hingga drum. Dan pilkada di kota Yogyakarta ini sendiri diikuti oleh dua pasangan colon wali kota dan wakil wali kota. Yaitu Imam Priyono berpasangan dengan Ahmad Fadli dan juga Haria di Suyuti yang berpasangan dengan Heru Purwadi. Namun hanya saja untuk hari ini, hanya calon wali kota saja yang mencoblos karena calon wakil wali kota tidak memiliki atau tidak ber-KTP kota Yogyakarta. Untuk calon wali kota nomor urus satu yaitu Imam Priyono, dia tadi sudah melakukan pencoblosan di TPS 18 kawasan Kementerian Kidul. Ditemani dengan keluarganya, Imam pun mencampaikan untuk warga Jogja mengikuti pilkada serentak ini secara damai. Dan juga untuk calon wali kota nomor urus dua yaitu Haria di Suyuti, tadi juga sudah melaksanakan hak pilihnya di TPS Mujamuju di belakang rumah wali kota. Dan Haria di ditemani pula dengan keluarganya, Haria di pun sempat menyampaikan melalui media agar bahwa ia siap menang dan juga siap kalah dalam pilkada kali ini. Nah bagi Anda nih warga kota Jogja masih ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk Anda yang belum menggunakan hak pilih Anda. Karena satu suara Anda sangat berharga untuk membuat perubahan kota Jogja menjadi lebih istimewa. Rika Taufik